Alihamzah Gue gak men Jadi gue bener-bener Wibu doang Gue suka nonton anime Apalagi yang Entah ya gak bercanda Maksud gue Gue tuh tipe orang yang Yaudah gitu Gue gak nonton Korea banget Dan gue juga Gak membela-bela banget gitu Cuman ya gue ngeliat dari Logika gue aja gitu Dan disini gue bakal sampein Gimana opini gue Dan sebelum kita nyampein opini gue Gue bakalan coba untuk Melihat dulu lah Video-video dia Dan juga kita bakal liat nanti Link yang dimana Isinya ada petisi untuk Memboikot Alihamzah Ya Allah Ya Rabbi Yang tiada petisinya loh Tapi ya kita bakal liat nanti men Kenapa orang-orang sampe Sebenci ini sama dia gitu kan Sebelum kita bahas Kita bakal langsung liat aja Intro dulu cuy Let's go Yo Halo man Kembali lagi Bareng gue Spiras Dan Yeah Oke sebetulnya Kita bakalan coba Untuk bahas Soal Alihamzah ya Nah BTW disini gue gak ada Masalah apa-apa Sama dia Gue bener-bener Yaudah gitu kan Gue gak pernah kenal juga Sama dia Dan gue emang gak pernah Berkomunikasi sama dia Gitu kan Ya tapi kali ini Gue bakal bahas aja Kenapa Karena banyak yang bilang sama gue Gitu kayak Kipopers-kipopers Banyak yang kepanasan lah Sama dia gitu Katanya Opini-opini dia gak bisa diterima Gitu kata kayak gitu Nah sekarang Coba kita liat ya men Gimana sih TikToknya dia gitu kan Sebelum kita kepanas Panas dulu Eh panas-panas Apa sih Pemanasan Pemanasan global Eh enggak Pemanasan dulu men Biar enak dikit lah Badan Karena ini agak-agak hangat lah Bahasannya kali ini Oke Kita bakal langsung aja Ke TikToknya Ke TikTok dari Ali Hamzahnya sendiri men Let's go Oke men Kita udah berada di TikToknya nih Ali Hamzah Nah Jadi disini dia Wah gede men Angkanya gede sih 2,7M Bro Gak ada apa-apanya Dibanding sama gue Anjir gue Maksudnya Eh gak ada apa-apa Dibanding sama gue Dia itu bener-bener gede banget Gue gak ada apa-apanya Dibanding sama dia Gitu maksudnya Nah sekarang Coba kita liat ya men Video dia itu ada banyak men Jadi dia itu ngebahas Soal Yang kemarin lah Yang emang viral Statune TV Korsel gitu kan Korea Selatan Yang emang Nge-remix Azan gitu kan Yang gue juga bahas gitu Nah dan disini Coba kita liat dulu men Gimana pembahasan dia gitu kan Kalian kalau Kalau pembahasan gue Kalian udah liat kan Pembahasan gue tuh Gak ada menyenggol sama sekali Ke Kipopersnya gitu Gue bener-bener fokus ke Ya siapa yang buat salah Yaitu si stasiun TV nya Atau si emnet nya gitu kan Nah sekarang gue pengen liat nih Pembahasan dia gimana sih Sebenernya kita bakal liat men Gak ngerti lagi Korea Selatan kembali berulah Kali ini mereka mempermainkan Agama Islam guys Waduh parah banget Gak bisa dibiarin Tak akan menjadi kebiasaan Stasiun TV mereka Bentar Coba kita ulang Gak ngerti lagi Korea Selatan kembali Gak ngerti lagi Korea Selatan Wah anj** Wah wah Langsung pake Korea Selatan men Bukan emnet nya yang disebut Enggak Negara Gila bro Korea Selatan Kayak seakan-akan Satu negara salah Wah bro Mantap Mantap nih Kalimat pertamanya aja Gue udah agak Gimana gitu ya Korea Selatan Bro Yang salah disini Emnet Agensi emnet doang Yang salah Si emnet nya doang Kenapa lu bawa-bawa korsel Gak ngerti Gue sumpah Oke oke Dari kalimat pertama aja Gue udah kayak agak aneh Mereka berulah Kali ini mereka mempermainkan Agama Islam guys Waduh parah banget Gak bisa dibiarin Tak akan menjadi kebiasaan Stasiun TV mereka Kali ini Stasiun TV Korea Selatan Yang bernama emnet Mempermainkan azan Di acara mereka Di salah satu program Pembukaan acara TV mereka Mereka memasukkan azan Dalam lagunya guys Dimana kita ketahu sendiri Azan gak boleh dipermainkan Dan musik mereka ini jelas-jelas Disrespectful Kepada umat Islam Ini gue setuju Ini gue setuju men Soal apa yang dia bilang ini Gue setuju Nah Oke kita lanjut lagi ya Dan aku di instagram Emnet official ini Lagi diserang netizen dunia Khususnya umat muslim Netizen Indonesia Kalian udah tau lah Apa yang harus kalian lakukan Dan aku bakal nunjukin ke kalian Bagian musik yang memang Mirip banget dengan suara azan guys Nah ini kan udah pernah gue bahas juga kan Yang ini kan Ini contohnya lagi tuh Nah ini azannya nih Ini azan yang aslinya Dan ini yang di remixnya Oke Oke kita liat dulu aja Kita liat dulu aja Santai Ini ngapain diulang dua kali Iya udah Dan tau gak kalian Hal ini gak satu dua kali terjadi guys Orang Korea ini Memang sering banget Menggunakan azan Kedalam musiknya Waduh ini gak ada ahlak banget guys Memang bener yang dikatakan Kim Jong Un Kpop sepertikan kerganas Hah Apa Kpop sepertikan kerganas Ini acara TV nih Ini idol Yang bikin salah acara TV Imbasnya ke idol Wah Bentar dulu kan Kenapa salah ke kipop Kpop eh Aduh ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Gak gini loh Gue aja kesel sama azan yang di remix Cuman Gue tetap berpikir jernih Bukan salah Kipopers Kenapa lu bawa-bawa kipopers Maksud gue Kenapa dia ngatain kipop di akhir ya Ampun Bentar Kita liat komentarnya nih Eh kita liat captionnya dulu nih Udah tau sering begini Masih aja lu demen tuh Kipop-kipopan Di saat agama lu dihina Lu diem Lu Bener dah kata orang-orang ya Orang-orang ampe kesel nih Kayaknya gara-gara dia kayak gini nih Di saat agama lu dihina Lu diem bro Liat Twitter Allah Wakbar lu gak ada Twitter Yaudah sini Gue downloadin dah Gue downloadin gak ada wifi Sini wifi gue bisa kenceng kok Download Twitter Eh Baca Siapa yang memviralkan Yang ngehina Mnet siapa Kipopers sendiri Kipopers yang langsung ngambil tindakan Karena Kipopers gak senang dengan Mnet Karena apa Karena Mnet Pakai Azan Remix kan Nah yang memviralkan itu Kipopers Oke Anda bisa tau hal ini juga dari Kipopers Ya Dia memviralkan Ya Lu coba Coba baca Twitter dah Baca Twitter dah Makanya gue bilang download Twitter tuh jangan dipake buat Maksud gue kayak gitu men Nah coba kita liat komentarnya nih men Ada lagi dibilang nih Penyembah fisik katanya Allah Wakbar Oke Oke dah Lihat komentarnya nih ya Hubungannya sama Kipop apaan dah Nah itu yang pertama Yang salah acara TV Yang disalahin satu negara Mana bawa-bawa anak Kipopers Aduh buset Dah bener men Bener banget Main Twitter gak bang Caption Satu koreksi dulu dah Iya anjir Lu coba dah Koreksi dulu Koreksi dulu kalo emang mau ngomong nih kan Coba deh Lu koreksi dulu Lu liat dulu gitu kan Siapa sih yang memviralkan Bener gak mereka diem Enggak mereka gak diem Mereka bahkan menyuarakan gitu kan Ini gue jangan sampe ke bawah emosi dah Gue pelan-pelan aja ngejelasin Yang mana takut gue ke bawah emosi nih Mau dikasih tutor download Twitter gak om Biar tau para Kipopers Twitter kayak gimana Iya Coba dah Coba download Twitter dah Oke kita udah liat video dia yang pertama kan Jangan marah-marah dulu guys Santai Gak ngerti lagi Eh Eh Gak mau denger lagi gue Bentar Nah Kita liat video dia yang lain Ada beberapa banyak nih Yang kita liat aja nih Itu stasiun TV Gak pebab-babak Kipop Anjir Kebiasaan ye Ngomen itu kayak Anak yang gak dididik Sama orang tua Anak yang gak dididik Sama orang tua Nelan ludah sendiri Kayaknya nih Bang Kok komen di TikTok Dinonaktifin Takut Lu bisa diem gak Bacot Bacot Aduh Dididik banget tuh kayaknya ya Kayaknya dididik banget tuh Lu nelan ludah sendiri Ya Allah Ya Rabbi Coba kita liat lagi Ini banyak banget men Komentar-komentar dia yang gak jelas gitu Kalau nongkrong Jangan di TikTok doang Lihat Twitter no Siap Si paling update Si paling berjalanan Jasa Si paling gak mau Idolnya disana kan Maksud gue gini nih Siapa yang lebih gak terdidik Siapa Pertanyaan gue sekarang Nih gue bukan benci sama dia Cuman gue gak suka buat Sama caranya dia Gitu loh Ngatain tentang komentar Anak orang yang pake kalimat ANJ gitu kan Tapi dia sendiri juga pake kalimat Kasar tadi Yang bacot tadi Gitu Ini ada lagi nih Gue gak liat army dari tadi Jangan hina BPJS gue Ini keren banget nih Kalimatnya kayak Jaman-jaman gue 2016 ya Jaman-jaman alay gitu kan Masih pake B612 gitu-gitu Nah ini jaman-jaman itu men Hebat lo Lo lebih gak jelas sumpah Jadi intinya Dia sebenernya komentar dia aja tuh Kayak gitu men Dia ngejawab komentar orang lain aja Dengan 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 kalimat yang gak berbobot Intinya kayak gitu men Oke kita liat lagi videonya ya Banyak banget tuh yang momen kayak gitu Jelas-jelas beda juga Ini biar gue kasih paham sama lo ya Ini yang buat kipoper yang bilang kayak gitu Apa hubungannya sama kipoper Lo cari tau dulu Mnet itu music network Korea Mnet ini stasiun TV hiburan Dan juga musik Lo kira musik yang diputar di Mnet itu Musik Bollywood Musik Afghanistan gitu Ya tentu aja musik kipop Ini adalah mama singkatan dari Mnet Asian Music Award Jadi mama ini adalah Ajang penghargaan musik kipop Yang paling ditunggu-tunggu sama kipoper Karena di dalamnya ada idol mereka Masih gak berhubungan Ini gue kasih paham lagi nih Acara yang bermasalah itu Street Woman Fighter Di dalamnya juga ada idol kipop Lo pake logika Lo nilai sendiri Kalau lo pada masih gak terima Gue bakal nunjuin musik kipop Yang dinilai menghina Islam Karena ini gak 1-2 kali Gue bakal bahas di Youtube channel gue Kalian tungguin Gak pertanyaan gue gini deh Pertanyaan gue gini deh Yang bikin kesalahan kan stasiun TV-nya Kan Kalau di stasiun TV tuh ada idol Idol nih Idol nih Kayak si Aizon tadi Ex Aizon Sama Kai Exo gitu kan Nah itu yang kita baca tuh Tapi kan yang bikin kesalahan Stasiun TV dong Maksud gue Itu kan acara dari stasiun TV Idolnya cuma orang yang diundang kali ya Ya gak sih Gue juga gak tau sih Coba kita lihat dulu nih Nah terdapat 2 peserta Yang buat penonton Menanti-nanti penayangannya Terdapat 2 peserta Berarti ini yang diundang kan Yang diundang Mereka yang gak tau Apa-apa dong Soal background musik Dari si stasiun TV-nya Masa Idol nih Ngobrol sama stasiun TV-nya Eh kita masukin Azan Remix Kayaknya gak mungkin Karena gini deh Oke gue Gue bisa bilang Emang ada ya Beberapa idol-idol yang Eh bukan idol sih Group band-group band Yang pake suara azan Nanti di next video Nanti ada nih men Dia kasih liat gitu Cuman Maksud gue Jangan kita pukul sama rata gitu Emang mungkin group band ini tuh Ada nih Yang namanya azan-azan Di apa Atau menghina islam lah gitu kan Di MV-MV-nya gitu kan Tapi lo gak boleh pukul sama rata Kayak semua idol kayak gitu Atau semua kipop kayak gitu Gak boleh kayak gitu men Karena lo kan harusnya bisa ngasih liat gitu Gimana lo beribawa Gimana lo bertanggung jawab Gimana lo punya sisi pikiran yang luas gitu Karena gini loh Kipop itu kan bukan sekedar Menghina islam doang Mereka kan juga ada positifnya Walaupun mereka ada yang negatifnya Kayak ada yang menghina islam beberapa Tapi kan sisanya ada yang gak menghina juga Bahkan ada yang ngasih motivasi men Maksud gue kayak Beberapa idol kipopnya Yang gue kenal ya men ya Ada kayak Mark gitu Yang dari NCT Gue bahkan termotivasi sama dia Kenapa Karena dia usahanya men Usahanya mantap Dia kreatif Dia lucu Itu jadi motivasi gue buat Berkembang juga gitu Maksud gue bisa Tiru gimana usaha dia Gimana cara dia berpikir Gimana cara dia Menaklukkan banyak rintangan Waktu dia berkarir gitu Jadi ya Coba untuk liat sisi positifnya juga Jangan cuma liat negatifnya doang Dari kipop ini sendiri gitu Kalau emang ada nih Group band yang emang menghina gitu Dengan suara-suara azan Tapi kan itu satu dua orang doang Gak semuanya Jangan gara-gara satu dua orang ini Lu ngasih Pukul sama rata Lu ngasih tau Bahwasannya Korea Selatan tuh Semuanya salah Gak kayak gitu dong Ambil positif negatifnya dong Gak masuk akal Dengan cara berpikir lu Sumpah Gue eh ran buat asli dah Coba next ya mennya Hubungannya sama kipop apa dah Lu gak tau Jadi selama ini lu gak tau Kalo banyak lagu kipop Gak hanya satu Yang mempermainkan agama islam Lu gak tau Apa yang dilakukan Mnet Gak seberapa dibanding lagu kipop ini Yang jelas-jelas menggunakan azan Dan azan itu di remix Astagfirullah Gue bakal nunjukin sekarang Ya kalo edisi Gimana ya Oke kita bilang Ada gitu Idol atau kipop Yang memang ngasih liat Kayak gini kan Dia emang nge-remix azan Gitu atau apa Tapi kan gak semua Gitu loh Berpikir dong Berpikir luas dong Berpikir dari Sudut positif dan negatif juga Lu harus ngeliat Gak semua orang kayak gitu Lu harus lebih luas Pandangan lu Anjir ya Allah Ya Rabbi Ya ini emang bener Emang bener Dan gue miris banget Ngeliat video musik kayak gini ya Sekarang gimana Mata lu masih tertutup gitu Gue vocal kayak gini Karena gue paham Gak cuma satu Ada lagi Udah gue bahas di youtube channel gue Lu liat disini Gak hanya satu lagu kipop Ada idol terkenal mereka Yang lakukan itu juga Nyenggol islam Viral Minta maaf Buat lagi Kayak gitu-gitu aja terus Dan gue sebagai muslim Diam aja gitu Di saat kata-kata suci gue Menggunakan Allah Dipermainkan Gue diam gitu Udah deh Yang muslim ayo Buka Oke 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 Kita nonton lagi videonya nih Yang terakhir nih Gila ya trending nomor satu di twitter Hashtag boycott alihamza Gila-gila-gila Emang gue siapin gitu ya Gue baru tau Dikasih tau followers gue Soalnya gue gak pake twitter Tuh Tuh Soalnya gue gak pake twitter Kok lu bangga Lu gak ngambil pendapat Lu ngambil opini Tanpa research Kesemua Social media Lu bangga gitu Ketika lu emang ngasih opini Ke depan halayak umum Ke publik gitu kan Coba dong Search dulu Dari twitter Dari instagram Lu liat dulu Baik-baik Jangan kayak seakan-akan Kayak gini enak banget ngomongnya Gue dapet SSan dari subscriber Katanya gue viral di twitter Ya Allah Lu coba download twitter Langsung liat sendiri Lu langsung liatnya Lu coba perhatikan Emang apa sih yang dipermasalahkan dari gue Gitu Jangan lu kayak gini Allah Oh ya Rabbi Coba dong langsung Sersing Langsung turun ke lapangan Gitu Ngeliat langsung Gitu loh Jangan kayak gini Ini mah namanya Kayak influencer gak jadi Gitu loh Sampai-sampai dibikin petisi Boykot Ali Hamzah Kayaknya ini juga nih Emang gue siapnya gitu Ayo ting ting Gue gak ngerti Ini ulas siapnya Tapi satu hal yang harus dilurusin ya Kalau semua yang diterangkan disini Itu fitnah Tidak hanya menyudutkan Penggemar Korea saja Seringkali saudara Ali Hamzah Menyudutkan agama lain Kalau itu gue gak tau ya Kalau itu gue gak tau ya Gue gak ikut-ikut soal Yang itulah agama lain Apa itu gue gak mau ikut-ikut Coba buktikan kapan Gue melakukan ini Padahal gue yang paling sering Mengangkat kasus rasisme Bisa-bisanya di fitnah Sebagai orang yang rasis Ini udah fitnah dajal Kalian tau sendiri lah Kalau harus aku ya Nah di dalam video ini Gue juga gak ada Berkata untuk nyerang kipoppers Tapi gue kutip kata-kata Kim Jong Un Dan bahasan video ini juga Gue tau Lu kutip kata-kata Kim Jong Un tadi Yang kipop itu Seperti kanker ganas Buat apa tujuannya Ya kan buat menghina Gitu Ya kan buat menyindir Kipoppers Itu Namanya sindiran Masa ya orang bego sih Gak tau itu sindiran Gitu Meskipun itu kalimatnya Kim Jong Un Kan lu ngambil kalimat itu kan Lu pake itu ke video Otomatis lu nyindir kipoppers Ih ya Allah Kayak ngajarin lah kecil Lama-lama ya Kau bukan dari kipoppers Nah kalau yang lu Permasalahkan di caption Lu mending ke youtube gue Karena kipop gak sekali Dua kali mempermainkan islam Dan kalimat berikutnya Itu pertanyaan Cerdas sikit Di saat agama lu Nah lu diem Pertanyaan Sekarang udah ada jawaban nih kan Udah ada jawaban Orang-orang pada nyuruh lu Buka twitter Tapi jawaban lu lagi apa Lu nge-reply dengan kalimat-kalimat Gak jelas ketika orang bilang Bang coba lu liat di twitter deh bang Siapa yang ngebela agama islam Siapa yang ngebela agama islam Ketika Mnet ngasih Azan remix Itu kan kipoppers Dia jawabnya apa tadi men Kalian bisa liat dari komentar-komentar Dia yang di tiktok tadi men Nah ini Yang komentar ini Kalau nongkrong Jangan di tiktok doang Liat twitter no Dia jawabnya ini Si paling update Si paling berjasa Jadi maksud gue Ketika ada orang Yang ngasih tau ke dia Bahwa di twitter itu Banyak orang-orang Yang ngebela islam Ini kita Kita kutip dari pertanyaan dia Yang ini ya Di saat agama lu dihina Lu diem gitu kan Nah di saat agama lu dihina Apakah lu diem Itu jawabannya Sudah dijawab Sama si chenley ini Kalau nongkrong Jangan di tiktok doang Liat twitter no Dia udah jawab Bahwa di twitter itu Banyak orang-orang Yang ngebela agama islam Dari Mnet Dan itu yang ngebela Kipoper sendiri Tapi dia ngejawab Si paling update Si paling Dia emang gak bisa denger Kalimat orang Gak mau mendengar Kalimat orang Ngerti gak Gak mau Gimana gamu Gak mau salah kali ya Gue juga gak tau men ya Tapi disini kita udah bisa Liat juga nih ada PTC Yang dibuat sama orang Dan ini udah diteratangnya Sampai 140 ribu orang Gile banyak banget anjing Intinya ini ada PTC nya Dan gue belum Belum coba untuk Tanda tangan nih ya Karena disini Sekali lagi gue bilang Gue pengen ngasih tau dulu Sebelumnya Men ya Gue langsung bilang aja disini Gue sebenernya Sakit hati men Gue sakit hati ketika Gue tau Azan di remix gitu kan Ya gue sakit hati banget lah Gue benci banget lah Emang emnet ya Bukan sama Korea Selatan Tapi yang gue Paling benci lagi adalah Ketika Orang memanfaatkan Kondisi ini Untuk memukul Samaratakan gitu Kayak dia mukul Samarata gitu Dia bahwasannya Ketika ada berita ini Yang azan remix Udah tuh diembat sama dia Semua Korea Selatan Gak baik Semua idol kpop Gak baik Semua kpopers Gak baik Ujung-ujungnya kesitu Jadi gue gak suka banget Dengan pemanfaatan Suasana dia kayak gini Maksud gue kayak Lu coba deh Kalo emang salahnya Si emnet doang Yaudah emnet aja Yang lu salahin gitu Gak usah ada Pukul Samarata gitu Karena pasti ada men Kpopers-kpopers Yang ngedapetin Sisi positif lah gitu Dari idol-idol Yang dia idolakan Pasti ada men Sisi-sisi positif Yang dia bisa dapetin gitu Dari idol tersebut gitu Kita jangan pukul Samarata Bahwasannya semua Idol kpop itu negatif semua Semua kpop itu Menghina Islam semua Gak kayak gitu men Gak kayak gitu Gak kayak gitu ya Maksud gue disini Gue gak setuju sama Perkataan dia aja sih Dan dia juga buat kesalahan Banyak banget ya men Kayak tadi itu Yang dia buat kesalahan Dimana dia Jawab komentar orang dengan Kalimat-kalimat yang gak baik Tapi dia nyindir orang Yang dengan kalimat gak baik Di komentarnya Jadi maksud gue kayak Dia nyindir di video nih Wah ini anak gak dididik Komentarnya Tapi ternyata dia sendiri Pake kalimat kasar juga Di komentar-komentar tersebut men Jadi maksud gue ya Ini orang kayak gak Gak sadar diri kali ya Cuman disini Saya lagi gue bilang Gue gak ada masalah apa-apa Sama dia Gue gak benci orang ya Tapi gue benci cara dia Cara dia beropini Cara dia berpendapat Gue gak suka Semoga aja Bisa cepet-cepet Dapet kesadaran lah Ini orang ya Semoga aja deh Karena gue setuju Kalo misalnya dia merangin orang Yang ngatain azan Yang ngeremix azan Gue setuju Kalo misalnya dia emang Gak suka sama orang Yang hina azan Ya gue setuju Cuman maksud gue Gue gak setuju banget Dengan kalimat dia Dimana dia memukul Sama ratakan aja gitu Dari awalnya dia udah bilang Korea Selatan gitu Kayak dia udah pukul rata gitu Korea Selatan tuh Gak bagus semuanya gitu kan Jadi ujung-ujungnya kesitu Ujung-ujungnya Orang-orang kan jadi kesitu Pikirannya gitu Jadi maksud gue Cara dia aja sih Gue gak suka Cara dia menjelaskan Cara dia memukul Sama ratakan Korea Selatan Itu sih gue gak suka Meskipun gue bukan Kipopers ya Tapi gue gak suka Dengan cara dia Gitu aja men Ya semoga aja ini Kok video ini bisa Bisa kalian share lah Bantu share lah Biar dia bisa denger juga Kalimat dari gue men Karena kita sebagai manusia tuh Gak boleh gitu Kayak pukul sama rata Semua hal gitu Kita harus liat juga Dari sisi positifnya Juga negatifnya gitu Ada positifnya Ada negatifnya Kita seimbangkan Jangan langsung kita habisin semuanya Positifnya langsung ambil Negatifnya semua Gak gitu men Harus seimbang gitu Semoga aja bisa didengar juga Sama dia ya Video gue kali ini Sebetulnya video gue Jangan lupa subscribe Dan semoga bisa Ngasih penjelasan juga Buat kalian semua Jangan lupa dibantu share Video kali ini Semoga bisa banyak yang nonton Sampai jumpa aja